Intro Masih di presisi utama Pemersa Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara meletus pada selasa malam. Sementara itu, stres narkoba Polresta Malang Kota berhasil menggagalkan peredaran ganja seberat 42 kg. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam kilas presisi. Dan Pemersa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di presisi utama hari ini. Saksikan terus sayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan Youtube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestereal 34 UHF. Saya Menteri Tanjil, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam presisi. Intro Berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental menunjukkan terjadinya peningkatan aktivitas vulkanik pada Gunung Ruang. Maka tingkat aktivitas Gunung Ruang dinaikan dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Terhitung mulai tanggal 16 April 2024, pukul 16 Wita. Berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental menunjukkan terjadinya peningkatan aktivitas vulkanik pada Gunung Ruang. Maka aktivitas Gunung Ruang dinaikan dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Terhitung mulai tanggal 16 April 2024, pukul 16.00 Wita. Berdasarkan laporan Pus Dalops BNPB Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara meletus pada selasa malam. Lokasi terdampak desa Kumpente dan desa Patologi di Kecamatan Tagulandang. Berdasarkan laporan dari BPBD Kabupaten Sitaro Rabu 17 April, Gunung Ruang kembali erupsi pukul 01.30 dini hari. Dan terjadi hujan abu vulkanik. Jaringan komunikasi di kampung Laing Patehi menyebabkan sinyal komunikasi terputus. Dampak erupsi Gunung Ruang sebanyak 272 kepala keluarga atau sekitar 828 jiwa mengungsi. Satres narkoba Polresta Malang Kota berhasil mengagalkan peredaran ganja seberat 42 kilogram. Dan menangkap seorang kurir berinisial MS asal gedangan Kabupaten Sidoarjo. MS ditangkap di exit tol Waru Gunung, Surabaya. Saat menaiki bus dengan membawa satu buah koper berisi 8 bungkus ganja di lakban coklat seberat 42 kilogram. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan modus kasus ini dengan penyamaran menyesuaikan momen mudik. Kasat narkoba Polresta Kota Malang Kota, Kompol Haryanto Mukti Eko Utomo mengatakan, Penangkapan MS berdasarkan hasil pengembangan kasus bulan Maret 2024 lalu setelah tersangka YL tertangkap dengan barang bukti 1 kilogram ganja. Dari pengakuan tersangka MS, sudah tiga kali melakukan pengiriman ganja. Pertama, pada bulan Januari 2024, mengirim 36 kilogram ganja ke wilayah Kediri, Tenggale, dan Malang. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan mendadak viral karena diduga melakukan pembunuhan terhadap sang istri. Motif pelaku diduga cemburu dengan istrinya sehingga membunuh dan mengecornya di belakang rumah. Pelaku menibun jasad korban di dalam rumah yang berada di Kelurahan Bonto Alatua, Kecamatan Bonto Lama Kasar. Pelaku melakukan tindakan kriminal tersebut sejak 6 tahun yang lalu dan baru ketahuan belum lama ini. Pelaku tega membunuh sang istri pada 6 tahun lalu atau tahun 2018. Tak hanya membunuh sang istri, pelaku bahkan mengecor jasad korban di belakang rumah korban. Dari interogasi penyidik, akhirnya terkuak bahwa kasus ini tidak terkuak karena alibi bawa korban kabur dari rumah dengan pria lain. Kapolres Purbalingga AKBP Hendra Irawan memantau langsung arus balik lebaran 2024 di wilayah Kabupaten Purbalingga. Pemantauan dilakukan dengan mengendarai sepeda motor di jalur jalan Purbalingga hingga Pemalang. Tidak hanya itu, Kapolres Purbalingga juga membantu mendorong kendaraan yang mogok di jalan raya di wilayah Kecamatan Merabat, Kabupaten Purbalingga. Meski cuaca hujan deras, Kapolres bersama rombongan turun langsung mendorong mobil agar bisa menepi dan tidak menibulkan kemacetan. Setelah mobil menepi ke pinggir jalan, arus lalu lintas di lokasi tersebut kembali lancar. Meski padat kendaraan, dengan tindakan kepolisian yang dilaksanakan, arus lalu lintas di lokasi tidak sampai mengalami kemacetan total. Terima kasih sudah menonton!